Annyeong, halo, welcome back to my youtube channel, kembali sama aku Siska Amelia Hari ini aku mau cerita temen aku, aku suruh cerita horor, ada gak sih dia cerita-cerita horor gitu kan Kan kita kemarin udah bahas percintaan, bosen banget percintaan-percintaan terus yang gak jelas Eh, cintanya horor emang Karena tidak kunjung ada kepastian percintaan, jadi kita hari ini cerita horor aja Kamu ada gak sih cerita-cerita horor atau yang mau kamu ceritain dia dulu deh, aku next aja, next time, next video aja Ada sih banyak banget Banyak? Kamu salah satu aja deh yang jelas ya Ya salah satu, terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi itu yang aku alamin dan keluarga aku alamin dan harus sekitar alamin Apa tuh? Yah, gimana? Dulu dari awal tadi apa? Dulu kamu pas kecil? Ya, dulu aku pas kecil suka ilang-ilangan Ilang-ilang kayak tiba-tiba gak ada di rumah gitu ya, padahal gak ada yang ngambil tiba-tiba ilang Tiba-tiba ilang aja Kayak ke dunia lain gitu gak sih? Ya mungkin gitu ya, itu tuh sebenernya mungkin masuk ke dunia lain, cuma akunya belum ngerti Nah, tapi gimana soal ilang-ilangan Kenapa ilang-ilangnya? Kamu udah culik bewe gombel Nah, jadi itu bukan aku gak tau itu bewe gombel, tau bukan? Jadi tuh daerah sekitar rumah aku tuh tau, karena aku bener-bener ilang Terus pas didoain sama ustad gitu, sama keluarga aku, terus aku tiba-tiba muncul Dan itu munculnya dimana? Dan itu munculnya dimana aja? Bisa di dapur tetangga Atau gak bisa kayak di kebon mama Gitu, ya takut banget Diculis siapa we gombel? Nah, jadi katanya, kata orang-orang yang dulu Menarik nih guys Katanya tuh setiap ditanya, abis dari mana? Aku selalu jawab, abis main Main sama siapa? Main sama bibi di taman Padahal, kalo kata orang yang bisa Sebenernya aku tuh lagi dibawa ke makam gitu Tapi aku ngeliatnya itu tuh taman Dan yang aku sebut Jadi tuh rumah aku tuh di belakangnya tuh pabrik kosong Pabrik kosong ini dulunya tuh tempat minuman keras gitu Dan itu tuh yang punya orang Belanda Nah, bibi-bibi yang aku sebut katanya tuh Oni Noni Noni Belanda Gini tuh Dan itu orang Mereka takut Orang daerah rumah aku tuh tau semua Karena yang udah lama tinggal disitu tuh Mayoritas pernah ketemu sama cewek itu Ya takut banget Dan katanya tuh emang cantik Itu umur berapa, Sa? Gak tau Lupa ya? Apa akunya? Ya, akunya masih kecil sih Kayaknya Satu tahun? Iya deh, kayaknya umur-umur satu dua gitu deh Oh my god guys, takut banget ternyata kan Aku yang biasanya cuma denger-denger cerita apa? Cerita yang mistis gitu Ini aku denger langsung dialamin oleh temen aku Oh my god Terus Dari situ tuh ya emang suka ilang-ilangan Kayak yaudah kan Aku udah kayak yaudah tuh udah ada Ternyata Nah ternyata Pas waktu bunda ku hamil aku Itu tuh Si cewek itu tuh pernah Gak gue Gak gue tuh jangan ngantuk cerita Aduh bikin video kita Terus Jadi ternyata pas bunda ku hamil aku Bunda ku tuh cerita Kalau ternyata si cewek itu tuh Pernah ketemu suami bunda Dan emang pengen aku gitu Jadi rumah aku tuh Iya, tau Rumah aku sama si pabrik ini tuh nempel Awalnya tuh nempel Satu tembok gitu Berarti deket banget ya Iya, deket banget Nah Udah so kan Oke, yaudah menjalannya hari-hari aku seperti biasa Pas aku SD Jadi aku tuh Kayak ngeliat anak kecil gitu Waktu aku sekolah Aku ngeliat anak kecil gitu Tapi si anak kecil ini tuh Tiba-tiba lompat ke seumur Ini takut banget ini kenapa wajib Aku kira Aku kira itu orang kan Aku udah kayak ngikutin gitu Aku sampe belakang Tegut Ternyata itu bukan orang Iya hantu ya Nah Terus pas aku Jadi aku tuh Belum sadar kalau aku tuh Ternyata beberapa kali Kalau lagi Aku gak tau ya Kalau lagi kenapa gitu Aku tuh bisa ngeliat kayak gitu Beberapa part aja Gak bisa dipastiin Kamu ngeliat terus ya Aku walaunya gak sadar Cuma Pas makin Pas kecil tuh Pas makin kesini-sini Puncaknya itu Pas aku lagi di rumah Sendirian Aku duduk di ruang tamu Ruang tamuku tuh Searah sama kamar Mama aku Bunda aku Nah waktu itu Aku tuh kayak ngeliat Suatu Kayak Apa sih kayak Sesuatu sosok gitu Kayak Tapi apaan gitu Aku masih belum enggak kan Jadi aku tengok gitu loh Kayak agak miring dikit Jadi pasti aku tuh Agak gini dikit Badan aku Dia ngikutin Aku gitu Miring juga Ini sebenernya bukan unik ya Ini lebih Orang-orang pengalaman horror Terus Terus kayak gitu Aku perhatiin lagi gitu Baru aku jelas-jelasin lagi Kok bukanya kayak Bentukan muka gitu Kayak agak retek-retek Kayak udah ngelotok-ngelotok gitu Kulit gitu Nah Terus aku liat lagi Ih kok Kayak kain putih Udah kotor Jadi kayak aku tuh Agak tengok lagi Tengok lagi gitu Terus aku lebih jelas lagi Ternyata dia poci Asap lazim Amit-amit Gitu aku Aku belum pernah ngeliat Amit-amit Jangan sampe aku ngeliat Di dunia ini Ya di akhirnya cuma mau takut banget Dari situ aku ya Aku mau peluru berapa? Itu masih SD SD kelas 1 kelas 2 gitu Oh gitu aku terus Dan dari situ aku ya baru Cerita ke bunda aku Dan ternyata Memang Bunda aku pun Bisa Liat kayak gitu Sekarang gak sih gak? Gak Kadang Gitu aku Kadang di kantor juga Udah gak usah Gak usah Aku gak mau tau Kalo selama aku disini Aktivitas disini Aku gak mau ngeliat Eh gak mau tau ceritanya Tapi kalo misalkan Ceritanya tuh Di luar sini Di luar kantor Aku masih oke Itu cukup menarik banget ya Jadi kamu dulu Suka ilang-ilangannya Tapi kalo Kalo kata orang jaman dulu Kan misalkan kita magir-magir Jangan kemana-mana Nanti diculik bebe gombel Ini kamu diculik noni-noni ya Ini cukup Takut Takut banget sih Tapi Menjadi pengalaman yang sangat Ini unik Menarik ya Unik Jadi Emang kata Orang yang disitu Yang udah lama tinggal disitu Emang Si cewek itu tuh ada Emang ada Dan emang udah banyak Yang ngeliat kok Oh iya Emang beneran Orang juga udah banyak Yang tau ya Oke Udah banyak yang tau Yang emang udah tinggal lama disitu Dan Tempat itu kan emang Udah lama kosong Udah lama banget Ini takut Ini takut Ini takut banget gue ada rumah kosong Itu gak sih Udah tempat yang dulunya Kayak pabrik terus gak digunain Jadi tuh Bener-bener terbel Ngekalai Itu kayak rumah-rumah setan Gitu gak sih Tempat rumah setan Itu tuh pernah juga dibikin film Oh iya Pernah ada yang bikin film disitu Tiba-tiba Jadi tuh kan Ada gerbang gitu kan Gerbang pabrik gitu Si pintu pabriknya tuh Awalnya tuh bisa dibuka tutup Cuma pas tengah malem Itu tuh emang Kondisinya berisik banget sih Mereka ya Namanya orang lagi syuting film Tiba-tiba gak bisa ditutup Itu bukan karena macet Karena awalnya biasa aja Itu sampe Emang dibuat kali ya Sama si hantunya gitu ya Iya gitu Takut banget Pernah juga ada acara TV Yang udah lama banget Pokoknya dia tuh emang acara TV nya tuh Yang ini loh Yang kalo misalkan udah gak kuat lah Berin tangan kameranya Gitu lah pokoknya ya Pokoknya sih ya Itu dia pernah disitu Oh mau uji nyalinya ya Dan Uji nyalinya disitu Dan Bener Si orang itu pun nyeritain yang sama Ketemu sama cewek Dan cewek itu tuh katanya emang Kalo udah suka yaudah Maunya sama dia Gitu aku Tapi masih ada cerita sampe sekarang sih Atau udah dibuat apa tuh pabriknya Masih Masih kosong Masih kosong Oh tapi masih ada bangunannya juga Masih ada bangunannya Bangunannya Gak bisa diapa-apain Maksudnya Kalo yang mau dirobohin tapi gak bisa Ya Udah ada yang mau nyoba ngerobohin Iya Kayak entah ada apa aja gitu Gitu aku Selalu kayak gitu Selalu kayak gitu Iya iya terus-terus Terus Itu kan disitu ada Di pabrik itu tuh luas Dia pabriknya tuh bener-bener luas banget Ada lapangan sih Oh my god Kursi buahnya Baik Terima kasih Ya gapapa Ini ada yang alamatnya tapi udah dikaranya Terima kasih Karena aku sambil kerja guys Hmm Untung mengisi hari-hari ini yang penuh semangat Dan mencari cuan Karena aku harus upload video Jadi aku Oke lanjut Terus gimana sah Jadi gak ada yang bisa merobohkan tuh Belum Iya Terus waktu itu juga si pabrik itu tuh kayak mau dijual ke orang gitu Tapi entah kenapa Selalu gagal Selalu gak jadi Kayak orangnya udah tau kali ya Eh kayak ada aja Ada aja halangannya gitu Entah kenapa Dan disitu kan pabriknya luas banget Disitu tuh ada kayak lapangan gitu Nah lapangannya tuh kadang orang-orang tuh suka kayak buka hajatan disitu gitu loh Emang kesurupan Nah bukan kesurupan sih Jadi tuh pernah waktu itu ada orang hajatan disitu Dia tuh kayak katanya sih katanya ya Gak doa-doa dulu segala macem Ini gak izin gitu ya Tiba-tiba Tiba-tiba makanannya abis gitu aja Habis gak basi tapi abis Dan semua Dan semua orang bingung Ilang Bener-bener kayak misalkan Ditaruh nih Kayak di prasmanan Terus mananya abis Tengok banget Iya Allah gila Itu orang-orang jadi pada tau kan ya orang kampung situ Aduh yang masak asian Itu kayak Aduh siapa-siapa yang masak ya Tiba-tiba ilang Iya bener-bener gitu Terus abis itu gimana setelah tau itu tuh? Iya Jadi kalo misalkan yang ngajatan disitu kayak suka doa-doa Kayak gitu Hmm Sajan gitu gak? Gak tau sih Oh iya Aku jadi ingat Waktu itu Pernah ini juga sih Yang waktu itu masuk TV Jadi tuh pernah kayak kerasukan gitu Itu ada mereka Dan disitu tuh katanya Emang si Mereka nya tuh katanya minta kepala lakar bau gitu Dan memang Bener sih kak Sebelum Jadi pas awal kecil Bumbun tuh emang suka ada yang ngasih kepala lakar bau gitu disitu Oh itu? Kayak sejenis sumbal Giar antang Sajan iya Iya betul Giar antang gitu ya Disa ada Ligit dulu kiri Iya Ligit video Lanjut Terus kayak gitu Dan kan Udah gak dikasih lagi ya sekarang Mungkin jadi kayak gitu Ambil banget ya ampun Lu ada lagi gak yang disitu? Abis itu Masa tuh emang Emang rumah aku tuh tempatnya kurang strategis Ini rumah kamu Fabriknya Ini kan Ini Ini fabriknya Nah rumah aku tuh sininya Jadi hampir nempel Kamu udah ngedenger gitu gak sih malem-malem Nah Aku terserah sih ini bapak ada percaya atau enggak Tapi ini emang aku alamin sendiri Dan keluarga aku Dan beberapa orang yang daerah situ Yang betep banget sama pabrik itu Jadi sebelum Sebelum Dulu tuh rumah aku tuh bener-bener nempel sama si tembok pabrik Jadi kan ada pabrik Ada temboknya kan Nah Dulu tuh rumah aku tuh nempel Sekarang tuh udah dipisah Sebelum dipisah Sebelum dipisah tuh Jadi Aku tuh suka ngeliat Kayak ada Apa lewat gitu loh Kayak Kayak Entah kayak hitam Kayak berbentuk orang Tapi hitam doang lewat Entah kayak Yang kecil-kecil Kayak kursi-kursi-kursi-kursi gitu Bentukannya Aku matanya merah gitu Lewat Waktu aja misalkan aku Ya pengesan deh kalo ngeliat kayak gitu Sumpah Aku gak bisa Aku teriak sih Aku kayak langsung mendown gitu Aku lagi main HP Sambil tiduran Di kamar Tiba-tiba tuh kayak Ada yang nembus tembok gitu Kayak Eh apa Teriak lah Tengah malu Terus Banyak sih jenisnya Mungkin Takut banget kalo suara gitu Nah kalo suara gitu Biasanya suara Mbak Kay Biskay Oke Mbak Kunti ya Ada lagi gak yang kayak ekstrim banget gitu Atau dia ngapain itu Atau iseng aja Kalau di aku sih ya Waktu sebelum Si temboknya itu masih nyatu Itu tuh Dempet sih kan Iya Karena dempet banget kan Pesah kan Betul Jadi tuh Waktu aku pernah di kamar Jadi aku kan kadang sendiri di rumah gitu kan Aku tuh kayak ngedenger berisik Di ruang tengah Gimana sih kayak Orang ngobrol Atau gimana Kayak orang gupek gitu Gak bisa ngobrol Berisik kayak ada barang-barang jatuh segala macem Ada aktivitas gitu ya Padahal gak ada Betul Oh kira bunda aku pulang Atau gak ada adek aku gitu Kayak Ternyata aku buka pintu Kosong Masih pada di luar Kalo kayak Bunda mu apa adek kamu pernah gak yang ekstrim gitu? Enggak? Kalo kayak keserupan gitu Oh belum Pernah sebenernya pernah Cuma itu Agak heboh sih Agak heboh sih Karena Sampai tetangga tuh dateng Malu Emang gimana Siapa yang diserupanya? Siapa yang diserupanya? Bunda aku Tiba-tiba aja Tiba-tiba Pokoknya tuh sebelum Teriak-teriak Ini buah-buah pisau Aneh banget Ini Maaf ya Ini ceritanya agak banyak Jadi Random Gapapa kita kasih waktu 15 menit Nanti selanjutnya baru video selanjutnya Ini terimanya horror aja Emang Emang Gimana ya? Jadi mereka tuh kadang di Malem-malem tertentu tuh Agak-agak Apa ya? Agak-agak menunjukkan diri mereka Oh ya menunjukkannya malem ya Pokoknya di hari-hari tertentu Kadang di Apa? Aku gak tau ya Kalian percaya atau enggak Malam satu suruh Kayak gitu Itaupun Di belakang tuh name Kok gak kelar-kelar Ci? Sudah dong Oh sudah Saya sedang Apa ya Saya sedang memandangi wanita dua di depan mata aku Oh Suruh naik? Pak Oki suruh naik gitu Oh JBS ya? Itu panggung panggung juga Waduh Terima kasih Sayang dipanggung maksudnya Oh berat? Enggak Berat saya dipanggung panggung Kalau itu Pak Parjo aja silahkan Dibakil Berat beban hidupnya berat Berat saya kemarin Mimpang cuma 49 Nah itu Malisa Lampor borok yang 53 Oh 53 Lisa berapa? Lisa 68 53 Beratan bisa 53 49 Dosanya Pak? Iya Paki kanan doang Iya Sebelah doang ya? Ada baja Bisa 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 gimana ya tadi? Kita lanjut Tadi sampai kesurupan Iya Bapak pisang ya? Oo Jadi itu nggak tahu Kenapa random aja Tiba-tiba Teriak-teriak kita Nangis Nah Itu ada kamu sama dia kamu maaf Itu ada kamu sama dia kamu? Ada Terus? Seperti biasa Awalnya kayak Nangis ketawa-tawa Orang apa itu Kayak template Gak cerong-serupan tuh Iya Terus kamu minta tolong Apa gimana? Kamu heboh berisik Orang jadi rame kan? Oh Mereka yang dateng ya? Iya Bukan kamu yang minta tolong ya? Iya Kamu ngapain? Aku bingung sih Cuma ceng lo Kayak Ada apa aneh? Kalau ini udah lari di Ketepat saudara aku Atau siapa yang bisa aku minta tolong Gitu ya? Jadi karena aku udah kebiasa Karya Udah biasa Jadi emang Dia tuh kadang di Di kayak Malem-malem tertentu Pokoknya di hari-hari tertentu Lewat lagi Di malem-malem lagi waktu dia berisi banget Di malem-malem tertentu Atau di hari tertentu Kadang mereka tuh bener-bener nunjukin eksistensi Kuat banget berarti ya? Iya Kayak Misalkan Kedengeran rame banget di belakang Karena aku mungkin deket banget ya Hmm Bener-bener kedengeran rame Kayak pasar aja kak Rame Tapi itu udah malem Kan gak make sense kan? Dan itu gedung kosong Dan Aku tuh yang bingung tuh kadang Suaranya tuh beda-beda gitu Kayak maksudnya Bisa tiba-tiba Rame kali ya Ya penghudinya Maksudnya kayak ada Mbak Kunti Ada Poci Ada Gondor OO Ada Si Baby Tukur Caci Mungkin ini sih Buat-buat yang pernah liat Bener-bener liat tempat itu Kasihnya itu tuh ya emang kayak Kayak dunia mereka aja gitu Rumah mereka gitu ya Kayak desa mereka gitu Betul Jadi ada kayak Ya kayak gitu aja Kayak ada aktivitasnya Sebenernya mereka juga ada aktivitasnya Katanya sih kayak gitu ya Cuma aku yang denger kan Kadang suka kayak Ya rame Berisik Tapi gak sampai menelan korbannya Alhamdulillah enggak Cuma sebelum pabrik itu Bener-bener ditutup Katanya Katanya ya Karena ini udah lama banget Emang ada yang meninggal sih disitu Oh Tumbal kah? Kurang tahu sih Waktu itu ada yang Kenapa meninggalnya? Ada yang meninggalnya kegantung Ih Gantung diri dia? Enggak gantung diri sih Oh kecelakaan Kecelakaan kerja gitu Kegantung Terus ada yang tangannya ini Patah Ya lo takut banget sih Amit-amit ya Semoga kita jangan sampai ya Di yang kayak gitu Sampai sekarang masih tuh Kalau sekarang paling Karena kan udah misah nih temboknya Oke kita ke Closing Ya begitulah Oh my god Terserah sibuk Percaya atau enggak Cuma memang itu yang aku Percaya-percaya aja sih Karena kan Aku Kalau dibilang percaya banget Tentang hal-hal mistis Juga enggak banget Tapi kalau enggak percaya Aku percaya Enggak sih? Karena itu emang ada Di dunia ini tuh Bukan cuma kita doang Dan aku tipe yang suka Dengan cerita horor gitu loh Jadi itu sesuai dengan Kepercayaan orang masing-masing Misalkan kita ceritain Dia percaya atau enggak percaya Udah terserah gitu Tapi kalau aku Kalau selama itu masih make sense Oke Oh malah itu kayak Nama pengetahuan aku Oh ternyata ada yang Kayak gini Bahkan ada yang lebih parah Kan ada yang menikah sama Pocok Ada yang nikah sama Hantu ini itu Terus Cerita-cerita horor yang Lebih-lebih parah tuh Sebenernya ada banyak banget Jadi dan Saya Apalagi yang kayak Pesugian Yang tumbal-tumbal Itu aku sering banget Dengerin kayak gitu loh Ada lagi enggak sa? Ya di cerita itu Yang mau kamu sampein? Enggak paling Ya gitu aja Mau nyati-hati Kalian dimanapun Berada ya Padahal cerita horor hari ini Udah cukup Itu aja Tentang pabrik kosong Di samping rumah dia Belakang Sebenernya ceritanya tuh panjang Aku tuh Ceritanya menjelak-menjelak Karena emang Saking banyaknya Iya Dan Orang sekitar juga Ngerasain Jadi bukan aku doang Ternyata semuanya hampir Pabriknya pabrik apa dulu Ngapain di spill aja Pabrik jerih Oh iya Pabrik minuman keras tadi Iya Oke guys Nanti kita lanjut ke Video selanjutnya Lalu cerita-cerita horor hari ini Udah Nanti kita mau bahas Yang lainnya sih Pokoknya thank you Yang udah nonton Kalo lo Tungguin terus Cerita horor kita Oke bye bye Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum